Ya karena faktor usia, salah satu tersangka penganiayaan David Ozora yakni AG disiapkan tim jaksa spesies anak oleh kejati DKI Jakarta. Sementara itu fakta baru terungkap sebelum ditangkap tersangka Mario Dandi sempat menyebarkan video penganiayaan kepada teman-temannya. Berkas salah satu tersangka yakni AG terkait penganiayaan terhadap David Ozora diperkirakan akan lengkap pada akhir bulan Maret 2023. Karena faktor usia, kejati DKI Jakarta akan menyiapkan tim jaksa spesialis anak yang khusus menangani persoalan anak. Pihak kepolisian sendiri telah melakukan penyelidikan dengan membaginya menjadi dua bagian yakni proses peradilan dewasa dan anak. Pada peristiwa pertama ya, ini proses peradilan umum yang berlaku bagi yang dewasa, MDS dan SL. Sedangkan terhadap anak, tentunya berlaku pada sistem peradilan anak. Yang tadinya awalnya penyidik memiliki kekhususan dalam hal penahanan, tujuh hari, ini bisa diperpanjang delapan hari. Tentunya proses ini masih berjalan, kita tunggu. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta menutup opsi restoratif justis dalam penyelesaian kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora yang dilakukan Mario Dandi Satrio dan Shen Lucas Rotua Pangodian Lumban Toruan. Tertutupnya peluang untuk Mario Dandi dan Shen lataran penganiayaan yang dilakukan keduanya menyebabkan korban terluka berat. Sehingga ancaman hukumannya bisa lebih maksimal dari restoratif justis. Tak hanya itu, restoratif justis hanya bisa dilakukan jika ada pemberian maaf dari keluarga korban. Fakta baru dalam kasus penganiayaan Ozora oleh Mario Dandi terkuat. Mario Dandi juga sempat menyebarkan video penganiayaan David sebelum ditangkap polisi. Video tersebut dikirim tersangka kepada tiga temannya. Dari Jakarta, Tim Liputan ANYUS melaporkan.